Sebuah pesawat penjelajah luar angkasa tiba-tiba jatuh ke dalam planet tak dikenal yang memiliki tiga matahari berbeda. Para kru yang ada di dalamnya tidak hanya harus bertahan dari cuaca yang sangat ekstrim, namun juga dengan para makhluk buas yang siap memangsa mereka. Dan lebih buruknya lagi, pesawat tersebut juga sedang membawa seorang kriminal kelas atas yang dikenal dengan nama Ridik. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lesi Movie dan selamat datang di dalam saga Ridik dengan film pertamanya yang berjudul Beach Black. Hunter Gressner adalah sebuah pesawat penjelajah luar angkasa yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju sistem Tangier untuk mengirim 40 penumpang serta seorang kriminal terkenal bernama Richard Ridik. Sayangnya ketika semua kru sedang tidur dalam tabung seroslip mereka, tiba-tiba pesawat menabrak sekumpulan puing-puing kometnya secara perlahan memberikan kerusakan pada pesawat. Hal ini memicu sistem untuk membangunkan paksa beberapa kru, mulai dari Caroline Frye sebagai pilot, serta Greg Owen sebagai navigator. Sementara kapten pesawat sendiri lebih dulu meninggal akibat hantaman puing-puing komet tersebut. Sadar kalau pesawat sedang memasuki atmosfer planet tak dikenal dengan kecepatan tinggi. Caroline lantas mengambil alih ke Moody sementara Greg berusaha mengirim sinyal darurat. Caroline melakukan yang terbaik untuk memperlambat jatuhnya pesawat dengan membuang beberapa ruangan di bagian belakang. Hingga ketika dia berniat melepaskan kabin penumpang, Greg segera memblokir pintu air lock untuk mencegah Caroline melakukan hal tersebut. Karena menurut Greg, mereka memiliki tanggung jawab besar atas keselamatan dari beberapa penumpang yang terdiri dari kelompok bangsawan itu. Akibatnya, pesawat pun menghantam daratan dengan sangat keras hingga menyebabkan beberapa bagiannya hancur berantakan. Beruntung, planet ini memiliki sedikit kadar oksigen yang memungkinkan manusia untuk bisa bernafas. Segera, Caroline dan beberapa penumpang selamat dari insiden tersebut lantas saling bahu-membahu untuk membantu penumpang lain yang terjebak puing. Nah, disinilah mereka kemudian mendapati keberadaan seorang anak laki-laki bernama Jack yang merupakan penumpang gelap. Di sana, Caroline juga menemukan kalau Greg tengah terluka karena tertusuk sebuah batang logam. Seorang penumpang bernama Saza memperingatkan Caroline untuk tidak mencabut batang tersebut karena posisinya terlalu dekat dengan jantung. Dan lebih buruknya lagi, bagian ruang pesawat yang menyimpan obat-obatan ternyata juga telah menghilang dari tempatnya. Sehingga tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Greg. Kemudian, para penumpang memeriksa ruang kargo untuk mencari persediaan makanan dan air. Tetapi, mereka hanya menemukan botol anggur dalam sarkofagus yang dimiliki oleh seorang pedagang barang antik bernama Paris Ogilvy. Imam Abu Al-Walid yang menemani tiga anak laki-laki muslim sadar kalau anggur-anggur tersebut tidak akan bisa membantu mereka. Karena mereka tidak diperbolehkan meminum alkohol terutama selama ibadah haji yang akan mereka jalani di sebuah tempat bernama New Mekah. Sementara itu, sang kriminal terkenal yakni Ridik memanfaatkan kerusakan pada tiang penyangga untuk membantunya melepaskan diri. John yang bertugas sebagai kepala keamanan segera menyadari pelarian Ridik ini setelah dia menemukan botolnya tak jauh dari lokasi pesawat. Di luar kapal, Jack, Zaza, serta Ziki membuat alat pernafasan khusus untuk membantu mereka menghirup lebih banyak oksigen. Sementara Caroline meminta Al-Walid untuk ikut bersamanya mencari sumber air sebelum dua matahari di planet ini terbenam. Namun saat itu, mereka segera menyadari kalau planet ini tidak akan pernah gelap. Sebab ada matahari ketiga berwarna biru yang mulai terpit dari arah yang berlawanan dari dua matahari lainnya. Untuk itu, John yang menyadari kalau Ridik pergi ke arah matahari terbit, lantas mengajak Caroline, Al-Walid, serta ketiga anak muslim untuk melakukan pengejaran dan sekaligus mencari sumber air. Sementara Paris, Ziki, Jack, dan juga Zaza tetap berada di tempat untuk menjaga pesawat serta melakukan pemakaman pada para korban meninggal. Di tengah perjalanan, kelompok itu sempat melihat adanya batang pohon dari kejauhan yang mengindikasikan keberadaan air di sekitarnya. Namun ketika didekati, struktur itu ternyata adalah sisa-sisa kerangka dari seekor binatang yang sangat besar. Melihat ada lebih banyak tulang berserakan di tanah, Al-Walid segera menduga kalau pernah ada sebuah pembantaian yang terjadi di tempat ini. Namun pertanyaannya adalah, sesuatu seperti apa yang bisa membunuh binatang sebesar itu? Saat beristirahat di luar sisa-sisa kerangka, mereka tidak menyadari kalau Ridik sedang bersembunyi di balik bayangan. Ridik dengan hati-hati memotong sejumput rambut Gerolene untuk kemudian mengendusnya. Segera setelah kelompok itu melanjutkan perjalanan, mereka kemudian menemukan sebuah pemukiman pertambangan yang telah ditinggalkan. Gerolene masuk ke dalam salah satu bangunan menemukan sebuah oreri bertenaga surya, yang membuatnya menyadari kalau tempat ini tidak pernah memiliki lampu seperti layaknya di bumi. Karena pada dasarnya, planet ini tidak pernah gelap. Dan ketika dia pergi keluar melalui pintu lain, Gerolene seketika dibuat kegirangan setelah mendapati adanya sebuah pesawat yang terparkir dengan keadaan sangat baik meski tidak ada bahan bakar di dalamnya. Di sisi lain, Paris, Saza, dan Jack tiba-tiba dihampiri oleh seorang penumpang yang berhasil selamat dari kecelakaan. Sayangnya, Ziki langsung menembak orang itu karena mengira dia adalah Ridik. Tanpa mereka sadari, Ridik sebenarnya sedang santai mengamati mereka. Ziki lantas menyarat tubuh pria itu ke kebunan massal yang telah dia gali. Namun, dia segera dikejutkan dengan keberadaan sebuah terowongan sempit yang tidak pernah dia buat. Dan ketika memeriksa terowongan itu, tiba-tiba ada sesuatu menarik Ziki yang membuatnya melepaskan beberapa tembakan. Saza yang mendengar suara tembakan itu lantas berlari untuk memeriksa. Akan tetapi, di sana dia hanya mendapati cejaran darah serta Ridik yang berada di atasnya. Ridik yang berusaha melarikan diri segera dijatuhkan oleh John dengan melepaskan pelindung matanya untuk membuat Ridik kesulitan melihat. Kemudian, Ridik kembali ditahan untuk diinterogasi oleh Carolyn mengenai apa yang telah dia lakukan kepada Ziki. Tetapi, Ridik hanya mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang harus mereka khawatirkan. Saat itu, Jack yang penasaran kemudian bertanya tentang bagaimana Ridik mendapatkan matanya. Yang kemudian diketahui kalau Ridik pernah dikirim ke dalam sebuah penjara di mana dia tidak pernah melihat cahaya matahari. Dan setelah keluar dari penjara itu, Ridik membayar seorang dokter untuk melakukan operasi pada matanya agar dia bisa melihat dalam kegelapan. Dan untuk meyakinkan semua orang kalau dia bukanlah pelaku utama, Ridik lantas menyarankan agar Carolyn masuk ke dalam lubang guna mencari keberadaan tubuh Ziki. Singkatnya, dengan seutas tali yang diikatkan di pinggang, Carolyn merangkak masuk ke dalam lubang tersebut dan segera menemukan sebuah gua besar dengan lubang di atasnya. Bersama dengan ini, Carolyn juga menemukan sepotong kaki Ziki yang telah terputus serta beberapa makhluk misterius yang bersembunyi di sekitar gua. Ketakutan, Carolyn pun memanjat lubang untuk berusaha keluar. Namun sayangnya, dia ditarik oleh sesuatu. Beruntung saat itu, John serta lainnya yang mendengar teriakan Carolyn segera menjebol dinding gua untuk secepatnya menariknya keluar. Menyadari bahwa Ridik mengatakan yang sebenarnya, John pun lantas melepaskan Ridik dari ikatannya. Asalkan dengan syarat, Ridik tidak boleh membawa senjata serta harus mengikuti semua perintahnya. Berikutnya, kelompok itu segera kembali ke pemukiman pertambangan untuk membawa sebuah sel tenaga yang akan mereka gunakan menghidupkan pesawat yang ditemukan. Namun, sesamanya di sana, Carolyn menyadari kalau pesawat tersebut masih membutuhkan lima sel tenaga lagi untuk bisa diterbangkan. Kelompok itu juga menemukan persediaan air minum yang kemudian mereka gunakan untuk sedikit berpesta sembari berdiskusi mengenai apa penyebab para penambang meninggalkan tempat ini. Di situ, Ridik berpendapat kalau para penambang sebenarnya tidak pergi, melainkan semuanya meninggal karena barang-barang pribadi mereka masih ada di sekitar lokasi ini. Di saat yang sama, salah satu anak muslim bernama Ali yang sedang mengambil peralatan di ruang inti tanpa sengaja membuat atap ruangan tersebut terbuka. Hal ini menyebabkan makhluk-makhluk seperti kelelawar yang ada di sana mulai berhamburan keluar dan langsung menyerang Ali. Mendengar teriakan dari Ali ini, Al-Walid bersama yang lain pun bergegas untuk pergi ke ruangan inti. Namun, di sana mereka segera disambut dengan para kelelawar yang terbang menuju lubang tambang serta tubuh Ali yang terlihat telah hancur. Sementara Al-Walid menguburkan bocah itu, yang lain menjatuhkan suar ke lubang tambang dan menemukan banyak sekali tulang belulang manusia yang berserakan di bagian dasar. Dari sini, Ridik menyadari kalau pada awalnya para penambang bersembunyi dari makhluk-makhluk itu di ruangan inti karena memiliki pintu yang aman. Namun sayangnya, mereka lupa untuk menutupi lubang tambang sehingga kemungkinan makhluk-makhluk tersebut menyeret para penambang masuk ke dalam lubang ini. John menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu tampaknya cenderung tinggal di dalam kegelapan. Sehingga disimpulkan bahwa yang harus mereka lakukan adalah tetap berada di bawah sinar matahari. Caroline juga memperhatikan kalau sampel terakhir yang diambil dari tambang menunjukkan waktu 22 tahun yang lalu. Dan melalui perhitungan oreri, Caroline juga menemukan bahwa pada setiap 22 tahun sekali akan ada sebuah gerhana yang menyebabkan planet ini menjadi gelap total. Sadar bahwa keadaan mungkin akan semakin berbahaya, Caroline meminta kepada John untuk secepatnya mengambil sel tenaga lain dari pesawat yang jatuh. Tetapi, John menyarankan untuk lebih baik menunggu sebab Ridik mungkin akan membajak pesawat tersebut. Ridik memiliki kemampuan untuk menerbangkan pesawat sehingga akan jauh lebih baik jika mereka membawa sel tenaga pada menit-menit terakhir sebelum gerhana. Sehingga nantinya Ridik tidak akan memiliki kesempatan untuk membajak mereka. Kemudian Ridik mendekati Caroline dan mengisyaratkan kalau sebenarnya John tidak dapat dipercaya. John mungkin mengenakan rencana dan seragam, namun dia bukanlah agent penegak hukum yang sebenarnya. Karena pada dasarnya, John hanyalah seorang pemburu hadiah. Ridik juga mengklaim bahwa alasan kenapa John tidak membunuhnya adalah karena dia akan mendapatkan lebih banyak uang jika menyerahkan Ridik secara hidup-hidup. Pada awalnya, Caroline tidak mau mempercayai semua perkataan itu. Namun setelah Ridik mengatakan kalau John adalah seorang pecandu narkoba, Caroline pun lantas pergi menemui John. Mengejutkannya, di sana Caroline memergoki John yang sedang menyuntikkan Morfin ke matanya. Yang tentunya hal ini membuat Caroline marah karena seharusnya Morfin tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa Greg. Perdebatan di antara keduanya kemudian berakhir setelah tanda-tanda gerhana matahari terlihat mulai muncul di langit. Kelompok itu segera menaiki kendaraan tenaga surya yang telah diperbaiki untuk secepatnya kembali ke lokasi pesawat jatuh guna mengambil lima sel tenaga yang lain. Uniknya, gerhana yang terjadi di planet ini bukan disebabkan karena bulan menutupi matahari, melainkan karena adanya planet besar berjinjin yang menutupi kedua mataharinya. Nah, asnya kelompok itu tidak mengira kalau gerhana akan terjadi dengan begitu cepat menyebabkan kendaraan mereka tidak bisa lagi digunakan. Ditambah dengan munculnya makhluk-makhluk mirip kelelawar yang mulai keluar dari lubang tambang dan sedang bergerak ke arah mereka. Segera kelompok ini pun berlari ke ruang kargo untuk berusaha menyelamatkan diri. Namun asnya, Saza gagal mencapai tempat itu yang membuatnya kemudian diserang dan dibawa pergi oleh makhluk-makhluk tersebut. Tepat setelah kejadian itu, Ridik yang memiliki kemampuan melihat dalam gelap mendapati adanya makhluk-makhluk lain yang lebih besar yang mulai merangkak keluar dari lubang-lubang tambang. Itulah makhluk lainnya sebelumnya dikatakan oleh Ridik untuk lebih dikhawatirkan daripada dirinya. Kelompok tersebut masuk lebih dalam ke ruang kargo untuk menjauh dari para predator yang mulai mencapik-capik lampung pesawat dari luar. Caroline juga menggunakan alat las untuk menjebol dinding dan membuat jalur ke ruangan yang lain. Namun sialnya, ternyata makhluk-makhluk tersebut beberapa di antaranya sudah masuk ke dalam ruangan melalui pintu yang lain. Ridik memberi saran kepada salah satu anak muslim bernama Hasan untuk tetap diam dan tenang. Aga tetapi, Hasan mengabaikan saran tersebut dan lantas melarikan diri dengan paniknya yang kemudian membuatnya terbunuh. Berikutnya, dengan menggunakan senter, kelompok itu berhasil membunuh salah satu predator yang membuat mereka menyadari kalau makhluk-makhluk ini sangat rentan terhadap cahaya. Di sana, Al-Walid juga mencatat bahwa Oreri mengindikasikan kalau Gerhana akan berlangsung lama sehingga menunggu matahari terbit bukanlah sebuah pilihan yang bagus. Akhirnya, kelompok itu pun memutuskan untuk kembali ke kabin utama guna mengambil semua pencahayaan yang ada lalu membawa sel tenaga ke area tambang dengan berjalan kaki. Sebelum berangkat, Ridik memberitahu kelompok untuk lebih dulu memeriksa dan menutupi luka masing-masing karena makhluk-makhluk itu bisa mencium bau darah. Segera dengan digelilingi pencahayaan terang, kelompok tersebut bergerak menuju area tambang dengan Ridik yang memimpin di depan barisan. Para predator buas terus mengikuti, namun mereka tidak berani mendekat karena adanya lampu di sekitar kelompok itu. Dalam perjalanan, Paris tanpa sengaja menjatuhkan senter sehingga Jack pun mencoba untuk mengambilnya kembali. Akan tetapi, hal ini justru membuat para predator berusaha melakukan serangan yang kemudian membuat Paris menjadi sangat panik dan mulai merangkak menjauh. Akibatnya, tabung bercahaya yang terhubung ke baterai pun menjadi padam dan meninggalkan kelompok itu terbuka untuk serangan. Singkatnya, Paris meninggal dalam insiden itu sementara yang lain melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah ngarai. Dimana Ridik kemudian mengungkapkan kalau Jack sebenarnya adalah seorang gadis dan dia saat ini sedang terluka. Yang menjadi alasan kenapa mahluk-mahluk itu terus mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, John berbicara secara pribadi dengan Ridik menyarankan untuk lebih baik membunuh Jack lalu menjadikannya sebagai umpan guna menjauhkan mahluk-mahluk itu dari kelompok. Akan tetapi, Ridik menolak usulan ini dan justru berpendapat bahwa akan lebih baik jika John lah yang menjadi umpan. Tentunya, ungkapan ini lantas memicu perkelahian di antara keduanya. Dimana pada akhirnya, John yang keluar dari kelompok dan tidak memiliki keahlian melihat dalam gelap lantas menjadi santapan bagi para mahluk predator. Kelompok itu kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak guna mengatur ulang barang bawaan mereka. Ridik menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari bangkai predator yang telah mati guna mencari tahu dimana titik butanya. Saat itu, Al-Walid menyarankan agar lebih baik mereka berdoa kepada Tuhan. Namun, ungkapan tersebut seolah menyinggung Ridik yang sepertinya sangat membenci Tuhan. Dimana kemudian diketahui kalau sejak dilahirkan, Ridik telah dibuang oleh orang tuanya di tong sampah toko minuman keras. Bahkan dengan tali pusar yang masih melilit lehernya. Dia juga telah menghabiskan separuh hidupnya di dalam penjara dengan kekangan kuda yang menutupi mulutnya. Ridik bukannya tidak percaya dengan Tuhan, hanya saja dia sangat membenci Tuhan. Setidaknya itulah yang diungkapkan Ridik kepada Al-Walid. Dalam perjalanan berikutnya, tiba-tiba hujan turun yang membuat kelompok itu memutuskan untuk sementara waktu berteduh agar opor mereka tidak basah. Sayangnya, di sana Al-Walid harus kehilangan anak muslim terakhir bernama Suleiman setelah salah satu predator berhasil menariknya ke atas tebing. Segera Ridik membawa yang tersisa masuk ke dalam sebuah goa lalu menutup pintu keluarnya untuk membuat mereka tetap aman. Sementara Ridik sendiri menyeret lima sel tenaga dan bergerak menuju pemukiman pertambangan. Al-Walid, Jack serta Caroline yang bersembunyi di dalam goa mulai dibuat panik setelah bahan bakar opor mereka akhirnya habis. Namun mengejutkannya saat itu tiba-tiba muncul ribuan serangga bercahaya dari dinding-dinding goa. Sadar kalau serangga-serangga ini bisa digunakan sebagai pencahayaan mereka lantas memasukkannya ke dalam sebuah botol kosong untuk menjadikannya sebagai penerangan. Setelahnya Caroline yang khawatir kalau Ridik akan meninggalkan mereka kemudian memutuskan untuk pergi menuju pemukiman. Sesampainya di sana dia mendapati Ridik yang tengah bersiap untuk menerbangkan pesawat. Melihat ini Ridik pun membuka pintu belakang dan meminta Caroline untuk meninggalkan yang lain. Tentunya Caroline menolak ide tersebut dan lantas berusaha menyerang Ridik meski usahanya sia-sia. Caroline mengungkapkan kalau dia tidak mau meninggalkan siapapun di belakang meski dengan mempertarungkan nyawanya sendiri. Ungkapan tersebut menarik perhatian Ridik yang membuatnya kemudian memutuskan untuk menemani Caroline menjemput Jack serta Al-Walid. Agar tetapi dalam perjalanan kembali ke pesawat mereka dihadang oleh para predator. Caroline, Jack, dan Al-Walid segera mencapai kapal sementara Ridik masih berada di luar untuk berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Tidak lama kemudian Caroline yang melakukan pencarian segera menemukan Ridik yang tengah kesulitan berdiri akibat luka di kakinya. Sayangnya, ketika Caroline membantu Ridik berjalan, dia tiba-tiba diserang dari belakang oleh predator yang kemudian membawanya pergi. Marah dengan kejadian ini, Ridik bergegas memasuki pesawat dan menunggu makhluk-makhluk itu mendekat. Hingga ketika para predator tersebut mulai mengelilingi pesawat, Ridik segera menyalakan mesinnya seketika menyapu makhluk-makhluk tersebut. Film kemudian diakhiri dengan Ridik yang meminta kepada Jack untuk memberitahu pihak berwenang kalau dia telah mati di planet ini. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Beach Black yang merupakan sequel pertama dari saga Ridik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus melanjutkan perjalanan Ridik di sequel berikutnya? Tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya. Silahkan dislike dua kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.